Kembali di seputar Ranyu Siang Pemirsa, 4 klub sepak bola lokal dan internasional sejak kemarin menjajal Jakarta International Stadium yang saat ini masih dalam tahap soft launching. Para pemain termasuk dari Barcelona dan juga Atletico Madrid mengaku kagum dengan fasilitas dan juga kemegahan stadion. Masih dalam tahap soft launching, Jakarta International Stadium dibuka untuk event sepak bola internasional dengan gelaran Internasional Youth Championship 2021 yang diikuti 4 klub. Keempatnya adalah Bali United U18, Indonesia All-Star U20, Atletico Madrid U18, dan Barcelona U18. Pertandingan keempat klub yang digelar 13 hingga 19 April sekaligus menjadi ajang untuk memantau kesiapan stadion berkapasitas 82.000 penonton ini untuk mendapat standar FIFA. Gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan memantau langsung kesiapan serta pertandingan perdana Bali United melawan Atletico Madrid. Kita bersyukur bahwa International Youth Championship ini berjalan dengan baik. Kita berharap nantinya prestasi-prestasi bukan hanya tingkat nasional, tapi internasional akan bisa dimunculkan dari stadion ini. Dan ini sebagai soft launching, kita sambil menyaksikan bagaimana lalu lintas orang, lalu lintas penonton di dalam stadion. Ini kesempatan bagi kita untuk memantau karena jumlahnya masih terbatas. Para pemain klub Raksasa Bunua Biru seperti Atletico Madrid dan Barcelona U18 mengaku puas dengan fasilitas dan kemegahan stadium. Saya berharap dengan baik. Saya sangat orgulh dengan saya sendiri, dengan semua teman-teman yang telah menjelaskan. Saya juga sangat baik dan sangat baik. Estadion sangat baik, dan sangat baik untuk bermain futbol. Selanjutnya, saya sangat gembira untuk ditadion. Saya sangat gembira untuk ditadion. Jakarta International Stadium disebut sudah siap menjadi tuan rumah piala dunia U20 yang akan diselenggarakan pada 2023 mendatang. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Enggar List Diyar, Yudi Permana, Anyus melaporkan.